Intro IS pembunuh gadis menjual gorengan di Padang Mariaman, Sumatera Barat berhasil ditangkap pada Kamis 19 September 2024 sore Dikutip dari Tribunews.com, ia ditangkap saat bersembunyi di rumah kosong Saat itu warga curiga rumah kosong tersebut terkunci dari dalam padahal sang pemilik rumah tak ada di lokasi Setelah ditangkap, IS mengakui telah membunuh dan merudah paksa korban Nia Kurnia Sari Pihak kepolisian saat ini tengah mendalami motif pembunuhan tersebut Namun ternyata IS sudah mengincar Nia beberapa kali Pelaku mengaku memiliki niatan untuk merudah paksa dan membunuh Nia sebanyak 3 kali Akan tetapi, aksinya baru dilakukan pada 6 September atau tepat ketika Nia dilaporkan menghilang Hal ini disampaikan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir Pengakuan IS pun sejalan dengan barang bukti yang ditemukan polisi Selama melakukan pengejaran terhadap tersangka Menurut Kapolres, seluruh barang bukti yang diamankan pihaknya Terkonfirmasi menjurus kepada tersangka IS Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia